Sebagai bentuk upaya memberikan contoh moral yang baik terhadap masyarakat, Bupati Sumeneb Ahmad Fauzi Wong Sojudo mendesak instansi terkait untuk segera menyelesaikan proses pemeriksaan laporan aparatur sipil negara atau ASN yang berselingkuh. Ini dilakukan sebagai komitmen pemerintah daerah yang tidak main-main dengan abdi negara yang melakukan tindakan tidak terpuji. Sebagai bentuk upaya memberikan contoh moral yang baik terhadap masyarakat, Bupati Sumeneb Ahmad Fauzi Wong Sojudo mendesak instansi terkait untuk segera menyelesaikan proses pemeriksaan laporan aparatur sipil negara, baik laporan dari suami maupun istri abdi negara di pemerintah daerah yang melakukan tindakan perselingkuhan atau tindakan tidak terpuji lainnya di jajaran pemerintah Kabupaten Sumeneb. Pihaknya menginginkan proses pemeriksaan selesai dalam waktu dekat agar kasus ASN yang berselingkuh mendapatkan sanksi tegas pada bulan Agustus ini, sehingga bentuk sanksi tersebut sebagai pembelajaran kepada para aparatur sipil lainnya agar tidak melakukan tindakan tidak terpuji atau berselingkuh. Bagi ASN yang terbukti berselingkuh akan dikenakan sanksi sesuai aturan, yakni kategori berat bisa diberhentikan dan sanksi pencopotan jabatan, serta penurunan pangkat termasuk penundaan kenaikan pangkat. Karena itulah Bupati Sumeneb Ahmad Fauzi Wang Sojudo menjelaskan pihak terkait dalam mengambil keputusan, sanksi yang diberikan harus berdasarkan bukti dan saksi-saksi untuk menciptakan rasa keadilan kepada ASN yang terlibat kasus selingkuh. Diharapkan tidak ada tebang pilih dalam menangani kasus selingkuh di kalangan ASN ini agar tidak ada kesan dibiarkan, bahkan dibanding-bandingkan dengan kasus perselingkuhan ASN lainnya. Ini dilakukan sebagai komitmen pemerintah daerah yang tidak main-main dengan abdi negara yang melakukan tindakan tidak terpuji, karena perbuatannya telah mencoreng nama baik pemerintah Kabupaten Sumeneb. Kasus terkait dengan perselingkuhan semuanya sesuai proses. Misalkannya kepada pihak terkait? Apakah ini segera untuk diselesaikan? Agar semua prosesnya mengikuti tahapan, kita akan selesaikan secepatnya, sesuai dengan aturan yang ada. Kalau memang statusnya berat, ya kita berhentikan. Kalau statusnya masih bisa melanjutkan, paling tidak kita turunkan pangkatnya. Selain itu, pihaknya berpesan agar ASN fokus pada keluarga, jangan menjaga dan mengurus suami atau istri orang lain. Jadilah abdi negara yang beretika, bermoral, dan bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam rangka mendorong pembangunan daerah. Wildal Lipu Prasasti, JTV